Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Ubung Berani apa kabarnya teman-teman sekalian semoga teman-teman sekalian dalam keadaan baik-baik saja ya Nah di video kali ini saya ingin membahas nih tentang budidaya ikan patin nih jadi disini pokok bahasan saya yaitu resiko terbar padat budidaya ikan patin di kolam beton nih teman-teman jadi kalau kita mau budidaya ikan patin di kolam beton sistem tebar padat itu ada resiko yang harus kita ambil nih teman-teman ataupun yang kita temui nah disini ikan patin saya ini ini proses budidaya yang kedua nih teman-teman jadi sortiran dari kolam sebelah saya pindah ke sini dan saya pelihara ini lebih kurang tiga bulan ini teman-teman jadi ikan patin yang ada di sini sudah saya jual semua jadi sebelumnya ini saya melakukan tebar padat di kolam ikan patin ini teman-teman Nah jadi ada beberapa resiko yang saya temui ketika saya melakukan sistem budidaya ikan patin berpadat Nah jadi disini saya akan bahas semoga bermanfaat untuk teman-teman kita yang sedang berbudidaya ikan patin sebelum kita lanjut mohon dukungannya ya pada channel lebung berani dengan cara subscribe like comment serta share videonya agar channel lebung berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian ambil sisi positif dari video ini sisi negatifnya silahkan dibuang baik teman-teman kita lanjutkan ke pembahasannya budidaya ikan patin di kolam beton sebenarnya sangat menguntungkan ya teman-temannya karena disini kita bisa mengontrol air dengan baik teman-teman jadi karena kolam beton itu tidak terkontaminasi dengan apapun jadi kalau menurut saya pribadi budidaya ikan patin ini sangat bagus sekali di kolam beton jadi disini teman-teman ada beberapa risiko yang harus kita temui ya mungkin teman-teman para pembudidaya ikan patin di kolam beton pernah mengalaminya keinginan punya untung besar ya karena kita budidaya itu ya ujung-ujungnya ya keuntungan ya jadi disini pada awalnya saya tebar benih ini di kolam saya ini ukuran lebar kolam satu setengah kemudian panjangnya tiga meter setengah tinggi kolam itu dua meter setengah dan isi airnya itu dua meteran teman-teman dua meter lebih nah jadi kalau misalnya ditebar 300 itu masih mampu ya tapi disini saya menemui masalah nih teman-teman masalahnya yang pertama itu air cenderung cepat sekali kotor teman-teman nah itu ya resiko yang pertama tebar padat yaitu air cepat sekali kotor teman-teman jadi dalam jangka waktu sekitar 20 hari atau sampai 25 hari itu airnya sudah bau sekali teman-teman bau bau amis dan ya seperti enggak enak lah ya aromanya itu enggak enak seperti ikan busuk ikan mati itu teman-teman tapi disini saya dapati ikan saya tidak ada yang beratnya mengalami kematian teman-teman alhamdulillah dari 300 tebar itu hanya beberapa ekor yang mati teman-teman nah kemudian resiko kita tebar padat di budidaya ikan patin kolam beton ini yang kedua itu ikannya cenderung ya kebesarnya tidak seimbang teman-teman jadi kalau misalnya kita tebarnya itu misalnya ukuran kolam lebar satu setengah tinggi eh tinggi dua meter ini dan lebar panjang kolamnya itu tiga meter setengah itu sebenarnya idealnya itu cuma 150 ekor teman-teman jadi saya tebar dua kali lipat nah ini resikonya itu tadi ya airnya kotor kemudian ukuran ikannya itu tidak seragam teman-teman jadi banyak tumpangnya maksudnya lebih banyak yang kecil teman-teman daripada yang besar jadi disitu kita bagaimana mau untung besar ya kalau ukuran ikannya lebih banyak yang tidak standar karena disini untuk standar penjualan ikan patin ini beratnya 500 gram atau setengah kilogram setengah kilo ya Nah jadi disini ikannya itu bukannya kita tebar padat itu kita dapat untung besar ya karena ikannya banyak hidup ternyata ukuran ikan itu tidak sama lebih banyak yang kecil jadi saya timbang itu dalam jangka waktu 7 bulan yaitu ikannya baru 3 ons atau 350 gram yang paling banyak yang paling banyak dan yang setengah kilonya itu sekitar 50 ekor teman-teman kemudian yang selanjutnya teman-teman kita disini mengalami resiko yaitu pertumbuhan ikan lambat ya karena sistem tebar padat ini kurang cocok kalau menurut saya di bedaya ikan patin jadi pertumbuhannya lambat seperti yang poin kedua tadi yaitu ikannya lebih banyak ukurannya yang kecil ya tidak banyak yang ukuran setengah kilo ataupun 500 gram yang dalam jangka 7 bulan itu ya ikan bisa berukuran 500 gram jadi itu tadi teman-teman kemudian yang saya temui di kolam saya yang sebelah yang 2 meter ya panjang 2 meter lebarnya 1 meter setengah tingginya 1 meter itu banyak mengalami kematian teman-teman itu jadi resiko tebar padat ikan patin itu itu teman-teman jadi banyak sekali angka kematian ditambah lagi kita mengontrol mengontrol airnya mungkin kurang ketat ya ataupun tidak kita kurang jeli ya jadi kita lihat airnya masih agak hitam tanpa kita apa namanya cium airnya ya kalau saya sih mengontrol kondisi air itu enggak pakai alat cuma saya ambil pakai tangan saya cium kalau airnya sudah bau langsung saya ganti teman-teman jadi itu kemudian yang terakhir yaitu pengeluaran pakan teman-teman jadi kalau pengeluaran pakan itu kalau kita tebar padat itu kita tidak bisa merinci teman-teman jadi kalau misalnya kita gunakan misalnya ya untuk 300 ikan itu misalnya 100 kg ternyata kita pengeluarannya lebih teman-teman nah itu kalau menurut saya sih perincian pengeluaran pakan itu kurang bisa dikontrol teman-teman karena ya ikannya ini ya kita mau mengejar size setengah kilo ya ternyata dalam jangka waktu 7 bulan masih juga ukurannya 300 gram jadi itu saja sih teman-teman sharing dari saya ya mengenai resiko tebar padat budidaya ikan patin di kolam beton semoga bermanfaat untuk teman-teman sebelum saya akhiri video ini mohon dukungannya ya pada channel lebung berani dengan cara subscribe like komen serta share videonya agar channel lebung berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian ambil sisi positif dari video ini sisi negatifnya silahkan dibuang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih